Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan para pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi corona Karena seperti biasa, rangkaian informasi menarik akan menemani bagi Anda Bersama saya Tria Saprimita, inilah Headline News Harian Postkota, edisi Rabu 3 Maret 2021 Intro Presiden Joko Widodo resmi mencabut Peraturan Presiden atau Perpres nomor 10 tahun 2021 Tentang izin investasi miras Setelah mendapatkan berbagai masukan dari para ulama serta tokoh masyarakat Menangkapi hal tersebut, PBNU memberikan apresiasi serta menilai kebijakan yang telah diambil oleh Presiden Jokowi tepat Sementara itu, Pemprov DKI masih tetap dengan kebijakannya yang akan menjual saham bir dari PT Delta Jakarta Hal itu sesuai dengan janji kampanye Gubernur DKI Anies Baswedan Namun langkah menjual saham bir tersebut masih terganjal persetujuan DPRD DKI Jakarta Berita selanjutnya dari dunia kriminal Polres Jakarta Selatan meringkus dua kurir pengantar nasi orek tempe yang dioplos dengan narkoba seberat 5,54 gram Yang ditujukan kepada tiga tahanan narkoba Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Aziz Adrian Syah mengatakan Kedua kurir itu mengaku mendapat pesanan narkoba dari tiga tahanan yang mencuri-curi kesempatan melalui telepon saat jam besok Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda sebesar 10 miliar rupiah Selanjutnya kami punya informasi kebakaran yang terjadi di Jakarta Sebanyak 21 rumah indekos di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Ludes, terbakar Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 2 Maret 2021 yang mengakibatkan satu warga mengalami patah tulang Total 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api Sementara itu kebakaran juga terjadi di Jakarta Timur yang menghanguskan sebuah rumah warga di Ciracas Beruntung penghuni rumah yang terdiri dari seorang nenek beserta dua cucunya selamat dari peristiwa kebakaran tersebut Kabar Duka kembali datang dari dunia selebritis Artis sekaligus presenter Rina Gunawan meninggal dunia akibat mengidap penyakit COVID-19 pada Selasa 2 Maret 2021 Sebelumnya Rina sempat mengalami sesak nafas saat menjalani perawatan di ruang ICU Demikian beberapa informasi yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya bisa langsung kunjungi website kami di www.postkota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota edisi Rabu 3 Maret 2021 Saya Tria Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi, selamat beraktifitas, dan ingat tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!